Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ya nanti boleh diteruskan bagian selanjutnya di saat teduh pribadi juga keluarga-keluarga khususnya. Berbahagialah mereka yang baca mendengar firman Allah dan yang melakukan dalam kehidupannya bersama keluarga-keluarga sehari-hari. Haleluya Cemas dan rindu Cemas Paulus cemas akan keberadaan Timotius Anak rohaninya Berbarengan dengan itu rindu Rindu karena rasul Paulus berada dalam penjara Dan momen-momen saat teks-konteks yang kita baca berbalasan-barusan ini Paulus di penjara di momen-momen terakhir dia menanti keputusan dari Kaisar Apa bentuk hukuman untuknya? Tapi ini bukan kecemasan dan kerinduan kedagingan Multimedia bisa bantu saya Coba lihat gambar di depan ini Paulus Memiliki kecemasan secara ilahi Spiritual Ada ya Pak Lusindo? Ada Saya belajar lagi dengan teks kita, bacaan kita saat ini Dan sumber-sumber reflektif, tafsir, hermenetik Paulus dibawa dengan urapan darah dan tubuh Tuhan Yesus Kristus Pengorbanan Kristus yang tidak pernah dia curi kemuliaannya Yang selalu menjadi guidance-nya Yang selalu dihadirkan di depan dalam setiap pengajarannya Bahwa Paulus terbatas Tapi kuasa Allah, cinta kasih Allah Dalam Tuhan Yesus Kristus Tidak terbatas Dan itu akan terus diteruskan kepada Timotius Dan Timotius nanti terus lagi kepada anak rohaninya Terus lagi, terus lagi, terus berlanjut Dan sampai kalau boleh tarik dengan sedikit Cepat adalah sampai pada gereja di konteks zaman now Kepada Anda, kepada saya Paulus dari dalam penjara Kalau beberapa waktu yang lalu, minggu lalu kita Mengamini, mengimani dan selalu bawa salah satu ungkapan firman Tuhan Melalui Paulus Hidup adalah Kristus Mati adalah apa Bapak Ibu Keuntungan Itu betul-betul dilakonkan Mati adalah keuntungan Kalau dibalik Hidup adalah Kristus Coba lihat ayat 9 Ayat 9 Ibu Bapak Ini salah satu isi surat dari Paulus kepada Timotius Dari dalam penjara sekali lagi Izinkan saya mengkonfirmasi Sama sekali tidak ada terasa negatif Ton marah, bete, berkelu, kesah apalagi Tidak ada Lihat ini Dialah yang menyelamatkan kita Dan memanggil kita dengan Apa disana? Pang Kudus Dikhususkan Jadi hubungan Paulus dengan Timotius Bapak rohani dengan anak rohani Guru dengan murid Itu diikat dalam sebuah ini Panggilan kudus Bukan Paulusnya Tapi Tuhan Keluarga Kudus Kudus Kita teruskan Bukan berdasarkan perbuatan kita Wah ini hebat sekali Paulus berani mengatakan bahwa Dia tidak punya harga apapun Ya Saya sebagai bapakmu gak penting Yang penting kamu anakku Kita sering dengar ungkapan begitu bukan Dalam konteks orang timur Dalam budaya kita Budaya Jawa Dan budaya kita masing-masing Dari manapun Suku Budaya Anda Aku gak penting dok Aku gak penting Yang penting itu kamu Dan ini yang lebih hebat Ditarik betul kepada kuasa ilahi Bukan berdasarkan perbuatan kita Koma Melainkan Lihat ini Berdasarkan maksud Ada misi Ya Yang keren adalah istilah Kalau sekarang dimanapun Visi misi Berdasarkan maksud dan Kasih karunianya Kasih karunia Tuhan Sendiri Tuhan yang beritikat Paulus ingin bilang itu Ya Bapak ibu ini Nas kita Ayat 9 ini Nas kita Nas untuk minggu ini Dengan tematik kita Itikat selalu dari Allah Terlebih di konteks MPHB kita Jadi bagaimanapun Keluarga kita Yang ada kelemahannya Yang ada kekurangannya Itu disempurnakan Dengan maksud Dan Itikat Rancangan Allah Tiap keluarga punya salibnya Betul Tiap orang punya kekurangannya Benar Tiap kita Bapak Ibu Suami Istri Anak Orang tua Kakak Beradik Pade Bude Om Tante Yang Kakung Yang Putri Opung Doli Opung Boru Oma Opa Semua kita Ringkih Ringkih Tapi Tuhan Rengku Kita luar biasa Dia Rengku Dalam cinta kasih Yesus Kristus Kita dikaruniakan Di dalam Kelahiran Kehadiran Ajaran Kristus Yesus Itu kasih karunia Allah Sendiri Yang telah dikaruniakan Kepada kita Dalam Kristus Yesus Lihat Ini penegasan Terakhir Di ayat Nas kita Sebelum Apa disana Permulaan Zaman Jadi yang pertama Ibu Bapak Sama-sama Sama-sama bilang Sama saya Kristus Menyelamatkan Mari Sapa Kiri Kanan Yuk Keluarga kita Di kiri Kanan Kristus Menyelamatkan Gusti Yesus Selamatkan Mu Tuhan Yesus Menyelamatkan Anda Jangan Larut Di dalam Berbagai Kepenatan Dunia Kita dengar Ada kabar Gempa Di Tapanuli Utara Itu Doa kita Nanti dalam Syafaat Cukup besar Kemudian Kita dengar Lagi Ada korban Yang banyak Sekali Jatuh Di laga Arema Dan Persebaya Ratusan Orang Meninggal Ratusan Lain Masih Dirawat Cukup Banyak Yang Kritis Kalau Dengar Seperti Ini Lihat Berita Seperti Ini Mari Memiliki Lebih Lagi Kepekaan Rosol Kepekaan Betapa Sedetik Saja Sekejap Saja Semua Bisa Berubah Semua Bisa Hilang Oh Belum Lagi Dengan Berbagai Keadaan Sekarang Pandemi Masih Melandai Saya Karena Berada Disini Jauh Dari Bapak Ibu Dan Majelis Sudah Menetapkan Boleh Monggo Kalau Dalam Hotbah Juga Nanti Pelayanan Sakramen Buka Masker Tetapi Kalau Dalam Pelayanan Yang Lain Tetap Seperti Ibu Bapak Kita Semua Saya Bangga Ibu Bapak Terus Memakai Masker Tapi Pandemi Membawa Juga Bagian Apa Iman Pandemi Adalah Saat Yang Tepat Bukan Untuk Mundur Dari Iman Tapi Justru Pandemi Adalah Bagian Untuk Tadi Supaya Kita Dimurnikan Dan Kita Makin Teguh Timotius Timotius Anda Dan Saya Timotius Timotius Zaman Now Tengang Tengah A L selamat menikmati